Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hari ini saya hendak bercerita tentang darah. Karena mungkin banyak diantara kita yang tidak menyadari bahwa banyak sekali peristiwa di mana orang-orang harus kehilangan nyawa akibat terlambat mendapatkan bantuan darah. Dan kita juga tahu bagaimana setetes darah itu bisa menyelamatkan nyawa manusia. Oleh karena itu saya ingin mengajak Anda untuk mulai memperhatikan masalah yang kelihatannya biasa saja, masalah yang mungkin Anda... Saat itu di rumah sakit terjadi bluding ya, pendarahan dan ngedrop HB-nya gitu. Sehingga akhirnya meninggal gitu. Oke, jadi tidak tertolong gara-gara pada saat membutuhkan darah, darahnya tidak ada? Iya, darahnya tidak mencukupi. Sudah ada bantuan tapi tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Sekarang yang Anda lakukan adalah mendorong orang untuk mendonorkan darah. Iya, saat saya membentuk organisasi namanya Blood for Life Foundation, BFLF. Oke, Blood for Life Foundation. Darah untuk kehidupan. Baik, nanti cerita lebih lanjutnya. Apa saja yang Anda lakukan, apa tantangannya, dan bagaimana reaksi orang-orang ketika Anda mendorong mereka untuk menjadi pendonor darah. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Hai. Saya pikir kenapa enggak ada sebuah organisasi yang mewadai ini di mana bisa membantu pemenuhan darah yang selama ini dilakukan oleh UTD PMI. Kegiatan yang saya lakukan saya buat BFLF ini itu karena saya ingin bisa lebih banyak lagi yang terbantu. Karena yang BFLF ini kan fokusnya membantu darah dan darah ini tidak bisa digantikan oleh apapun. Belum lagi kebutuhan juga rumah singgah yang setelah darah di mana banyak masyarakat kurang mampu yang berobat dari seluruh Aceh yang membutuhkan tempat tinggal. Dan juga ada program lainnya kita buat ambulan antara jemput pasien gratis. Kalau Hera sekarang mengalami penyakit SRE lupus. Saya dari rumah sakit diantar ke BFLF, lagi keadaan Hera lagi kritisnya. Di BFLF ini Hera dibantu untuk terapi dikit-dikit, dicari yang bisa diterapi sama Pak Michael. Dilatih sama pengurus BFLF semua, cara Hera jalan, lebih malah kak. Sudah tidak bisa mengatakan apa-apa lagi ke Pak Michael. Beliau sangat berharga bagi Hera. Kalau dibilang sudah seperti orang tua. Waktu itu Hera menghadapi sendiri kak. Betul-betul sendiri, perjuangkan seorang diri. Beliau bilang, Pak Michael, aku sini sendiri tidak ada penamping, tidak ada sesiapa, bagaimana Pak? Aku bilang, terus Bapak langsung bilang, yaudah. Katanya, Hera tinggal di sini. Di situ Hera berusaha untuk bangkit, diajarin Bapak ini. Itu Hera lebih bangkit lagi sama Pak Michael. Jujur, saya sangat berharga bagi Hera. Kalau dibilang, tidak ada duanya lah. Karyawan tidak ada ya, karena semua gratis. Jadi, teman-teman relawan BFLF memang mendidikasikan semua pikiran, tenaga untuk membantu sesama. Dan ini hampir di semua daerah, di kabupaten, dan juga ada di sebelas provinsi Indonesia. Yang pusannya ada di Aceh. Saya tipikal orang yang pulang kantor itu tidak pulang ke rumah. Jadi, ya tetap aja nyangkut di BFLF, berinteraksi dengan pasien, dengan relawan. Dan ini sangat membahagiakan saya. Satu lagi, ini juga disupport dari keluarga. Tidak pernah sama sekali, karena saya suka. Jadi, alhamdulillah dengan adanya kegiatan BFLF, Allah berikan kesehatan. Dan yang kedua, dengan adanya kegiatan BFLF ini, saya banyak saudara. Seluruh daerah, setiap saya pergi, saya menjumpai banyak orang-orang baik. Banyak orang-orang yang menjadi keluarga dari BFLF itu sendiri. Saya ingin tahu juga, atau banyak orang yang ingin tahu bagaimana situasi dan kondisi ketersediaan darah di Aceh. Tapi sebelum ke sana, saya ingin tahu, apa kasus ibu yang nangis tadi itu ya? Ibu Hera itu merupakan pasien lupus. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dia sampai berjalan saja susah. Pada saat situasi tertentu, dia stres atau mungkin ada masalah, dia ngedrop. Dan dia harus ditransfusi sampai enam kantong. Sementara, Ibu Hera sendiri gitu. Biasanya kita kalau di rumah singga itu ada pasien, pendamping. Tapi Hera sendiri... Ada keluarga ini, nggak ada keluarga? Hera kebetulan dua orang tuanya udah meninggal. Terus keluarganya lebih banyak ada di Batam. Baik, jadi itu tadi rumah apa? Rumah singga? Rumah singga. Jadi rumah singga kita sewa untuk pasien-pasien kurang mampu dari seluruh Aceh yang memiliki sakit kelainan darah, talisemi, kanker, dan sakit koronisnya tinggal di sana gratis. Makannya juga gratis. Oke, ini menarik nih. Dari mana Anda dapat biaya operasional? Tapi sebelum ke sana tadi, kembali ke tersediaan darah ini. Ya, kebutuhan darah itu untuk Banda Acehnya itu 150 kantong. Per? Per hari. Terus? Jadi tidak, ya 50 persen itu tidak tercukupi gitu. Sehingga saya bersama teman-teman, relawan, membentuk organisasi membantu PMI maupun masyarakat. Dan sekarang luar biasa gitu. Gerakan ini yang 10 tahun yang lalu, sekarang malah dijadikan wajib bagi PNS untuk donor oleh Pak Gubernur dan Pak Sekedah Aceh. Oke. Jadi kami di-absent satu-satu harus donor. Di-absent? Di-absent itu. Tunggu dulu, Anda sendiri? PNS. Dinas Sosial, Pak. Provinsi Aceh. Baik. Tapi sebenarnya ini Anda lakukan bukan karena penugasan ya? Bukan. Untuk Anda terpanggil memulai, apakah sudah terbayang bahwa akan mudah menyuruh orang mendonorkan darahnya? Nah, waktu itu apa yang terpikirkan kalau Anda berani melakukan atau memulai gerakan ini? Saya melihat banyak masyarakat yang belum tersentuh. Dan pada saat saya memburu darah sampai jam 2 malam gitu ya. Sampai jam 2 malam? Jam 2, jam 3 gitu. Kasus apa yang membuat Anda sampai jam 2, jam 3 masih berburu darah? Karena saat itu ada pasien-pasien yang harus operasi besok paginya. Ada pasien-pasien yang kecelakaan, yang harus segera ditransfusi. Ada yang melahirkan. Tunggu dulu, bagaimana cara Anda berburu darah ini ya? Beberapa pendonor itu seperti di grup-grup WA, Facebook. Jadi memang kekuatan medsos itu luar biasa gitu. Jadi kita share, kita telpon. Dan juga ada beberapa yang pendonor itu terkadang dia harus, Bang Michael ada di tempat nggak? Kalau nggak, saya nggak datang gitu. Ini kadang itu apa-apa. Kalau ada Anda baru dia mau. Baru datang. Kadang saya bilang sama istri, kok mesti ada saya gitu. Kadang ini, mungkin ada kepuasan kali mungkin lihat gitu. Nah, cara Anda meyakinkan orang-orang untuk ayo malam-malam. Ini kan orang lagi tidur, ini pasti jam 2, jam 3. Misalnya saya lagi tidur, Anda bangunin. Ayo, ada orang yang membutuhkan darah Anda. Itu sebenarnya hubungannya bagaimana? Kalau bisa Anda mengajak orang di tengah pagi atau subuh-subuh begitu untuk berdonor? Saya telpon, Bang Andi. Saya minta izin, saya telpon. Saya bilang, Bang, ini penting sekali. Tolong Bang, ini kalau nggak ini nanti bisa pasien ini terjadi hal-hal yang urgen. Kalau perlu saya jemput, saya bilang gitu. Anda berarti sudah punya data ya? Ada data. Siapa-siapa pendonor? Pendonor, ya. Yang pada dasarnya bersedia? Yang lebih membahagiakan, keluarga-keluarga yang membutuhkan darah, pada saat kita bantu, mereka akhirnya dengan sukarela telpon. Bang Michael, kalau butuh lagi saya. Jadi para pasien ini kan punya anak, istri, saudara, sehingga menjadi sukarelawan. Setelah mereka ditolong, mereka ingin membalas. Betul, betul. Banyak orang yang takut. Pertama, takut waktu dicuntik, takut sakit. Tapi katakanlah setelah dia berani, sudah suntik, aku nggak takut. Atau pada saat jarum masuk, aku nggak takut. Tapi dia takut misalnya jarumnya nggak steril. Dia takut menimbulkan dampak terhadap kesehatan dia. Nah, menurut Anda apa dampak terhadap orang yang berdonor darah? Yang biasanya muncul? Muncul, pertama, orang yang berdonor darah itu darahnya sehat ya. Maksudnya, dalam tubuh dia itu, dia terpakai darahnya. Yang kedua, ada pengertiannya apa terpakai? Sebelum di donor kan ada tes. Ada tes sakit apa. Oke, jadi tidak semua darah bisa diterima. Bisa diterima. Kalau ada penyakit-penyakit tertentu, mungkin dia tidak bisa ya. Oke, terus? Yang kedua, dampak secara kesehatan, orang yang donor darah itu, jad dalam darah itu kan kental. Yang bisa mengakibatkan tersumbatnya, aliran darah ke kepala itulah yang mengakibatkan orang yang sering pusing. Mungkin lebih banyak makan kolesterol, gula-gula. Dengan donor itu, maka darah baru akan timbul lagi. Oke, jadi positif dong. Positif. Yang tadinya merah tua menjelang hitam. Yang pekat, yang pekat. Iya, kental sekali. Tapi dengan mendonor, kemudian darah baru yang masih merah dan cair itu akan... Jadi lebih baik dong. Lebih baik, dan itu mempengaruhi fungsi jantung kita. Karena kan terpompah. Ringan kerjanya. Ringan, kalau enggak kan berhenti mendadak. Jadi Anda hendak mengatakan bahwa orang yang mendonorkan darahnya, itu kondisinya akan lebih baik? Ya, ada 22 macam penyakit yang bisa hilang dengan donor darah. Oh, apa aja itu coba? Ya, pertama sakit jantung. Itu kemungkinan bisa? Bisa, abis itu orang yang darah tinggi juga bisa, stensinya kan sering tinggi. Iya. Dengan donor makanya bisa. Dengan donor itu akan, oke terus? Abis itu kolesterolnya bisa berkurang, gulanya juga bisa berkurang. Oh, jadi sehat ini ya? Ya, 22. Inilah yang sebenarnya disamping juga menyelamatkan nyawa saudara kita. Orang lain. Tapi sebenarnya lebih kepada diri kita sebenarnya. Nanti Anda jelaskan ya, kenapa Anda mengharuskan antara pasien yang ditolong oleh pendonor darah itu bertemu dengan pendonornya ya. Pendonor. Apa yang membuat Anda merasa enggak harus sebaiknya begitu? Nah, nanti ceritakan. Baik. Tapi sekarang kita rehat senak, ikuti terus KKND. Sehebat apapun dokter maupun teknologi alat di ruang operasi, yang ditanya pertama ada darah apa enggak? Bung Michael, ini menarik karena Anda dan teman-teman itu berinisiasi untuk mencarikan pendonor darah ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Banyak orang selama ini berpikir bahwa itu urusannya PMI. Kenapa orang-orang seperti Anda kok merasa enggak, ini bukan urusan PMI, urusan kita juga. Nah, kenapa enggak Anda serahkan aja ke PMI? Pertama, PMI dengan cakupan tanggung jawab yang luas itu sampai saat ini, kata Pak Yusuf Kala kan masih kekurangan. Setiap tahun itu sampai 1,2 juta kantong darah. Dan saya kenapa ngotot untuk darah? Karena darah ini enggak bisa diganti. Kalau obat kan bisa, misalnya enggak ada obat panadol lain, bisa diganti, kalau darah enggak bisa. Terus yang ketiga, sehebat apapun dokter maupun teknologi alat di ruang operasi, yang ditanya pertama ada darah apa enggak? Kalau enggak ada darah, itu operasinya bisa ditunda, Bang Andi. Iya, kalau pasien kehilangan atau kehabisan darah, apapun yang mau dilakukan tidak ada manfaatnya lagi. Iya, jadi kita harus sama-sama ambil tanggung jawab untuk itu. Dan saya berprinsip darah ini seperti arisan, Bang Andi. Maksudnya apa? Maksudnya, mungkin saat ini orang lain yang butuh. Tapi pada saat arisan giliran keluarga kita, kita yang butuh. Jadi jangan berpikir, aku enggak mau bantu. Jangan lupa, satu hari mungkin kita yang butuh. Kita yang butuh. Tapi kalau dari apa yang Anda lakukan ini, kemampuan Anda untuk mengumpulkan darah itu berapa banyak? Misalnya dalam satu hari atau satu minggu. Ya sekarang BFL sudah punya hampir cabang di 23 kabupaten, se-aceh. Sebanyak itu? Sebanyak. Dan termasuk sekarang ada 11 provinsi yang kita punya sahabat-sahabat. Jadi ini relawan atau kaklawan yang dibayar? Rela tidak melawan, enggak dibayar. Jadi ini perbuatan baik ya? Iya. Ternyata banyak orang baik di sekitar kita ya? Banyak, Bang Andi. Ada yang bersedia menjadi relawan darah, bersedia dari relawan supir. Jadi tenaga, rumah singgah. Kanak-kanak uang juga ya? Kalau rumah singgah? Rumah singgah ada lima sekarang. Sudah sampai ke Jakarta dan Jawa Tengah juga. Kan ada pasien-pasien yang membutuhkan darah dalam jangka waktu yang lama misalnya. Itu bisa dijelaskan. Siapa aja pasien-pasien yang membutuhkan darah untuk jangka waktu lama? Pasien yang membutuhkan jangka waktu lama itu pasien thalesemi. Jadi 21 hari sekali seumur hidup dia harus ditransfusi. Jadi ada beberapa pasien thalesemi kita buat gerakan orang tua asu darah gitu. Orang tua asu darah? Itu apa itu? Jadi pada saat pasien akan mendonorkan darah, kita minta orang-orang yang memang rutin mendonorkan untuk salah satu pasien itu. Oh jadi dia menjadi orang tua asu? Orang tua asu tapi darah. Tapi memberikan darah. Iya rutin gitu. Cukup banyak itu? Cukup banyak cuman memang tidak terpenuhi juga. Jadi memang satu pasien itu harus standby-nya itu ada enam orang tua asu lah. Nah saya dengar kan Anda bukan ngurusin spesifik untuk donor darah. Tapi ada kegiatan untuk anak-anak yang kebetulan membutuhkan darah dan harus berada di rumah sakit. Itu ada kegiatan belajar juga ya? Iya. Kemarin kita buat kegiatan namanya hospital of school. Jadi sekolah di rumah sakit. Jadi anak-anak yang harus di rumah sakit, di kampusi. Dalam jangka waktu yang lebih lama. Biasanya mereka sebulan itu tidak masuk sekolah itu hampir lima hari Pak Andi. Selain ngurusin darah juga membantu anak-anak untuk bisa belajar di rumah sakit. Iya dan termasuk juga antar jemput Pak Andi. Jadi pasien Thalesemi ini kita jemput ke rumahnya, rutin. Setiap bulan ada lebih kurang yang untuk wilayah Banda Aceh aja tapi. Banda Aceh di Aceh besar ada lebih kurang tujuh pasien yang kita antar jemput. Nah kalau ada pasien atau orang yang membutuhkan darah di Aceh atau di tempat-tempat di mana blood for life ini ada. Bagaimana cara untuk minta bantuan ya? Ya kita ada call center di DWA. Call centernya apa? Nomornya 0823 70 80 90 08. Sehingga nanti pada saat pasien itu membutuhkan kita tanya ini wilayahnya di mana. Kalau wilayah nanti misalnya di daerah Aceh Barat Dayah atau Singkil, kita serahkan ke ketua BFLF yang di Singkil. Kenapa Anda merasa harus bertemu antara pasien yang mendapat pertolongan darah dengan donor darahnya itu? Kenapa mereka harus bertemu? Ya saya sampaikan ke para pendonor dan keluarga pasien bahwa jangan sampai sebatas hanya donor darah. Jadi kalau bisa jadi keluarga gitu. Kita ini dengan adanya saling membantu yang dibantu juga diingat. Sehingga pada saat di luar nanti saling sapa lah. Sehingga nggak ada konflik, nggak ada ribu-ribut. Jadi Anda mempertemukan mereka sehingga mereka menjadi saudara. Apalagi darahnya mengalir ke situ juga ya. Untung-untung bisa berjodoh kan nanti. Menarik. Nah dalam membantu ini apakah lintas agama, lintas suku atau? Ya siapapun. Siapapun yang membutuhkan, siapapun yang mendonor, kita siap. Nah bagaimana tanggapan istri terhadap apa yang Anda lakukan ini? Ya awal-awalnya agak komplain juga tadi kan. Kok malam terus pulangnya kan gitu. Saya bilang. Wajar lah ya. Saya bilang saya ini cari darah kan. Ya tapi kan istirahat dulu. Tapi setelah beliau mengerti, alhamdulillah beliau ini dukung. Karena beliau dokter juga. Oh dokter juga. Iya. Dan pernah di transfusi darah gitu. Jadi memahami lah ya. Memahami. Betapa pentingnya darah bagi kehidupan manusia ya. Dan terkadang kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang darah kan saya gak ngerti Mandi. Oh tanya ke istri. Baru saya jawab lagi gitu. Jadi sangat membantu. Dan anak-anak juga. Jadi saya jadi partner. Anak-anak saya bawa juga Mandi gitu. Ikut gitu. Anak si pertama tuh terkadang. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka memahami bahwa dalam hidup ini harus peduli. Apa mimpi yang ingin Anda wujudkan melalui gerakan Blood for Life ini? Pertama mimpi saya bisa membantu di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Aceh gitu. Terus yang kedua bisa mendirikan rumah singgah di seluruh provinsi. Terus yang ketiga mungkin bisa izin jadi relawan KND juga. Karena saya ikut juga kaki palsu juga di Aceh gitu. Terima kasih ya. Karena kalau kaki palsu memang KND Foundation masih jalan sampai hari ini. Sama Mas Ujang gitu. Iya. Jadi terima kasih untuk ikut antisipasi. Dengan senang hati. Terima kasih. Baik terima kasih. Mung Michael ya. Sudah berbagi cerita inspirasi di sini. Saya berharap banyak orang yang tergerak untuk ikut mendukung. Dan kalaupun tidak mereka berbuat baik di tempat mereka masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak D. Dan berikutnya saya mengundang seorang laki-laki yang beberapa waktu lalu fotonya viral di media sosial. Karena dia berdiri di dekat masjid sambil membawa sebuah tulisan. Nah apa tulisannya dan mengapa kemudian viral di media sosial? Ikuti terus KKND. Alhamdulillah responnya banyak banget. Sampai teleponnya masuk 1880. Wow. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara KKND. Dan tamu kita berikutnya ini adalah tamu yang fotonya waktu itu viral di media sosial. Karena dia berdiri di dekat sebuah masjid di Palembang dengan satu tulisan yang kemudian di upload atau diunggah dan menimbulkan respon yang luar biasa. Apa yang dia tulis? Dan mengapa berdiri di dekat masjid? Baiknya kita langsung panggil Bang Mukri. Bang Mukri terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Palembang ke acara KKND. Silahkan duduk. Siap. November ya? Benar. 2020 ketika foto Bang Mukri ini menjadi pembicaraan rame di media sosial. Iya Bang. Gara-gara bawa tulisan, isi tulisannya apa? Butuh darah AB negatif. Butuh darah AB negatif ya? Nah itu di mana itu? Bang Mukri. Itu di masjid mana persisnya? Itu di masjid Agung Palembang. Tepatnya pada hari Jumat itu Bang. Baik. Kita lihat fotonya dulu. Ini foto yang kemudian viral. Butuh darah AB negatif. Ini ketika orang... Ini hari Jumat ini? Hari Jumat itu Bang. Jadi ketika orang-orang baru selesai sholat Jumat? Iya benar. Terus Bang Mukri berdiri di situ. Butuh darah AB negatif. Ini darah untuk siapa? Untuk istri yang lagi di rumah sakit, di ruang SU. Jadi dalam kondisi yang kritis itu ya? Dalam kondisi kritis. Apa yang terjadi pada istri hari itu? Padahal itu pasca operasi Bang. Operasi apa? Operasi yang kedua. Dari setelah operasi Caesar. Operasi melahirkan ini? Iya. Anak keberapa? Anak yang keempat. Kenapa sampai Bang Mukri berupaya seperti ini? Emang sulit mencari darah AB negatif ini? Iya. Waktu itu kita nggak terpikirkan kalau darah AB resus negatif itu sulit. Bahkan langkah. Tapi setelah kita cari ke PMI itu kan pendonor pertama itu ya untuk operasi. Iya. Terus setelah itu ada pendonor kedua yang selalu saya ingat itu namanya Ibu Betty. Sama seperti nama istriku. Oh sama ya. Makanya diingat ya? Makanya diingat terus. Ini pendonor berapa kantong? Itu satu kantong, satu kantong. Oke jadi kantong yang kedua Ibu Betty ya. Tapi itu pun masih kurang. Masih kurang. Terus Anda waktu mau cari lagi Anda panik atau cari kemana? Kita cari kalau lihat orang nih. Orang lagi duduk kita tanyain. Ada ojek kita tanyain. Yang mana kita temui orang itu kita tanyain. Jadi ketemu orang darahnya apa? Darahnya apa? Darahnya apa gitu ya? Iya. Sudah berapa orang kira-kira hari itu ditanya? Kita udah nggak terhitung lagi yang orang kita tanya. Pokoknya semua orang ya. Yang mana kita temuin itu kita tanyain. Ternyata mereka nggak punya atau darah mereka bukan AB resus negatif. Jadi sulit memang, langkah ya? Memang sulit langkah. Nah kemudian ini bagaimana kejadiannya ini? Nah jadi di... Anda ini nangis ini ya? Iya menangis. Apa yang terjadi? Coba cerita. Jadi pada saat hari kamisnya nggak ada, Jumat pagi saya berpikir. Oh iya sekarang hari Jumat. Kenapa nggak sholat di Masjid Agung? Yaudah. Pada saat saya di Transmusi, saya ingat orang demo. Yang pegang-pegang sepanduk tuh. Demo ini ada manfaatnya juga di. Terus dari mana bisa dapat kertas dan spidol? Itu sebelum ke Masjid Agung, pas turun dari Transmusi, itu kita beli dulu kertas sama spidol. Terus? Kita tulisnya di tempat orang jual itulah. Apa reaksi orang-orang ketika membaca dan melihat ada satu laki-laki menangis sambil pegang tulisan ini? Apa reaksi orang-orang? Awalnya mereka cuek ya. Oke. Tapi setelah itu, itu kan dengan trik, trik matahari. Iya. Pada saat itu, ada orang izin untuk foto. Tapi sebelum mereka izin untuk foto, mereka tanya dulu. Benar butuh darah? Terus untuk siapa? Terus cerita lah banget. Kita cuma jawab, ya benar butuh darah AB negatif. Untuk istri, sekarang posisi dari ICU. Ya akhirnya foto, ya sebelumnya terima kasih untuk yang udah foto kita kemarin. Karena media sosial kan akhirnya bisa terbantukan. Setelah mereka foto, kita pulang lagi ke RSMH, Rumah Sakit Umum Palembang. Nah, itu udah banyak telepon yang masuk. Hari itu juga? Iya, hari itu juga. Alhamdulillah, responnya banyak banget. Sampai teleponnya masuk, 1880. Wow. Terus bagaimana? Akhirnya dapat kita? Belum. Belum dapat. Terus? Terus? Jadi orang-orang yang nilpon, kenapa? Mereka tanya benar butuh darah AB negatif. Mereka bilang, bisa enggak kalau darah, umpamah darah aku, oh nih, bisa enggak transfusi ke situ. Ya, enggak bisa. Oke, jadi banyak orang mau bantu, tapi dia enggak tahu bahwa AB negatif ini memang sulit. Memang sulit, langkah. Nah, akhirnya keponakan dapat sebuah kartu nama pendonor dengan bermodalkan alamat yang enggak terlalu kelihatan. Itu ditelusurin. Pada saat keponakan berhenti, tanya sama orang, rupanya tetangganya. Pendonor yang ketiga itu, namanya Lingga. Terima kasih untuk Bang Lingga. Oke, ini memang darahnya AB negatif juga? Iya. Terus? Terus, pas keponakan bilang, ada yang membutuhkan darah, yaudah, dia langsung luncur, langsung ikut. Akhirnya transfusi ke tiga. Sesudah dapat bantuan darah, masih kurang juga? Astaga, terus? Teman kita, pendonor keempat yang terakhir, itu teman kita yang dari Padang, telepon, bawasanya, coba telepon namanya Mang Amran. Kita telepon sama Mang Amran. Mang Amran kasih nomor si pendonor. Rupanya bukan si pendonor, adiknya. Kita telepon adiknya, namanya Daddy, ini telepon kakaknya, namanya Daddy, itu dia bilang ke adiknya, langsung mau. Akhirnya selamatlah istrinya. Alhamdulillah. Jadi di situ, apa pelajaran yang bisa dipetik? Pelajaran yang kita bisa petik, ternyata setetis darah itu bisa menolong sesama. Oke, dan mempersiapkan diri itu jadi penting juga ya, apalagi kalau darahnya langka ya. Darahnya langka. Harus sudah mulai mendata siapa-siapa saja orang yang biasa berdonor. Termasuk dia mencatatkan dirinya sebagai pendonor ya. Karena ini langka, tidak semua orang punya darah yang negatif-negatif seperti ini ya. Bagi Anda yang memiliki darah resus negatif, dan Anda ingin mencari informasi baik untuk berdonor maupun menerima atau membutuhkan darah resus negatif, maka Anda bisa coba klik untuk informasi di resusnegatif.com. Baik, kita lanjutkan lagi, Bang Mukri. Kondisi istri sekarang bagaimana? Alhamdulillah, udah pelan-pelan udah baik. Udah bisa jalan, walaupun masih tertati-tati kan. Nah, kalau istri dan Bang Mukri pekerjaannya apa? Ya, kalau saya udah nggak kerja lagi udah 2 tahun. Karena perusahaannya, VT-nya udah tutup. Jadi, setelah kita berhenti dari kerjaan, kita bantu istri, ada usaha kecil-kecilan, usaha rumahan, itu namanya bikin kemplang-panggang. Oke, kuliner ini ya? Iya. Baik, jadi disini cerita, ini pasti menegangkan sekali ya. Ini bertaruh dengan waktu. Bertaruh dengan waktu. Mencari darah yang langka, yaitu AB, resus negatif. Istri selamat, anak lahir selamat? Selamat, Alhamdulillah. Jadi, anaknya 4 sekarang? 4. Mau nambah lagi? Cukup. Cukup, baik. Oke, Bang Mukri, terima kasih banyak ya. Sudah berbagi cerita tentang kebaikan orang-orang, menolong istri. Walaupun harus berjuang dengan cara yang unik tadi dan viral di media sosial. Salam buat istri, salam buat keluarga ya. Setelah ini, saya akan mengundang seorang penyandang disabilitas. Tidak bisa melihat, tetapi dia mendapatkan penghargaan karena mendonorkan darahnya dalam jumlah yang spektakuler. Berapa jumlahnya, siapa dia, mengapa sampai tunanetra ini bersedia mendonorkan darahnya sebanyak itu? Kita rehat senak, saya akan segera kembali. Saya tidak punya banyak hal, saya cuma punya ini masih ada, Alhamdulillah kok masih bermanfaat. Karena mata saya sudah tidak bisa didonorin, kata dokter saya waktu itu. Tadi saya cerita sedikit mengenai seorang laki-laki tunanetra yang mendapatkan penghargaan dari PMI DKI Jakarta Karena jumlah donor yang diberikan dianggap sebuah prestasi. Nah yang jadi pertanyaan, siapa dia, mengapa dia berdonor darah sebanyak itu, berapa jumlah donor darah yang pernah dilakukan, dan tentu saja pengalamannya sebagai pendonor darah. Siapa dia? Mari kita sambut, Irawan Mulyanto. Irawan Mulyanto. Atau biasa di sapa? Iwa. Bang Iwa, apa kabar? Baik Bang, Alhamdulillah. Ini sebelum saya bertanya soal prestasi sebagai pendonor darah nih. Boleh tahu nggak apa yang terjadi pada mata Anda? Saya kehilangan penglihatan saat usia 26, Januari 20 tahun lalu. Jadi sebelum itu bisa melihat? Bisa. Kalau sekarang ini gelap gulita atau samar-samar? Total. Bang Iwa ini ternyata pernah mendapatkan penghargaan dari PMI DKI Jakarta ya? Betul Bang. Penghargaan apa itu? Penghargaan 75 kali donor darah itu saya terima tahun 2018, bulan September. 75 kali pada tahun 2018? Dan setelah itu masih mendonorkan darah? Masih. Artinya sekarang ini sudah berapa banyak atau berapa kali berdonor darah? Kalau di kartu 100, Bang. Tapi kalau di catatan PMI DKI saya 99. 99. Tapi kartu yang bisa lebih dipercaya itu ya? Iya. Karena setiap kali kalau kita nyumbang kan disilang itu. Iya, iya disilang. Oke. Jadi awal mulanya bagaimana? Sampai Bang Iwa ini tergerak hatinya untuk mendonorkan darah? Saya waktu SMP itu percakapan saya dengan almarhum ayah saya itu tentang donor darah. Terus kemudian juga ada percakapan tentang donor mata. Percakapan saat itu nanti kalau meninggal bisa diambil misalnya kornea segala macam atau bagian hati atau jantung. Saya tanya untuk apa? Ada yang bisa dibilang untuk transplantasi dipindahkan ke tubuh yang membutuhkan atau dibuat penelitian. Terus kalau misalnya masih hidup apa ya? Donor darah. Karena semuanya selain itu bisa diberikan hanya saat sudah meninggal kemudian. Kemudian saya melakukan donor darah itu rencananya sih saat saya ulang tahun yang ke-17. Ternyata saya saat diantarkan oleh ayah saya itu ditolak waktu itu karena dianggap belum cukup umur. Oh, 17 tahun? Iya. Oke, terus? Saya kembali lagi setahun berikutnya saat usia 18. Dan sejak itu saya berusaha sebisa mungkin rutin saat itu sih 3 bulan sekali, Bang. Jadi ini mulai usia 18 tahun ya? Padahal maunya 17 tapi nggak boleh ya? Betul. Tunggu. Ini yang menarik adalah ayah. Ajaran ayah, nilai-nilai yang diajarkan ayah ke Bang Iwa ya. Ayah pekerjaannya apa ya? Pak Gawai Negeri, Bang. Jadi dia yang menceritakan tentang bagaimana kita bisa mendonasikan atau mendonorkan ya. Mendonorkan organ tubuh kita untuk membantu orang lain ketika kita meninggal. Tapi ketika kita masih hidup, kita bisa mendonorkan darah kita. Jadi itu ajaran dari ayah. Percakapan saat nonton TV dulu Bang kan cuma TVRI tuh. Oke, jadi ayah yang menginspirasi nih. Iya. Nah, minta maaf nih, kan setelah Bang Iwa tidak bisa melihat lagi, itu kan tingkat kesulitan untuk datang ke PMI kan relatif tinggi itu. Iya. Kalau dalam pemikiran saya nih, kenapa nggak berhenti aja? Wah, gue sekarang kan susah nih datang ke PMI dengan kondisi seperti sekarang ini. Berhenti aja. Kenapa masih berlanjut? Kalau itu saya sendiri juga nggak ngerti, Bang. Cuma, saya cuma pengen donor darah aja gitu. Kayaknya saya berusaha setiap tiga bulan tuh donor darah. Jadi sebisa mungkin saya lakukan gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa. Karena kosnya juga tinggi buat saya gitu kan. Dengan kondisi sekarang? Iya. Dalam keadaan tunan netra ini, sebelum ada transportasi online tuh, saya minta tolong orang gitu kan. Mesti nyocokin waktunya, nyocokin hatinya gitu. Mungkin dia mau, tapi terus kemudian moodnya encok gitu kan. Jadi susah nunggu, encok kayak hatinya sembuh. Jadi memang membutuhkan bantuan orang. Iya. Jadi kayak kadang, kayak ngemis-nemis gitu. Nggak enak hati gitu ya. Iya gitu. Atau misalkan di waktunya, tapi segini ya cepat. Sebenarnya saya nggak bisa waktunya misalkan udah kerja atau misalkan ada kegiatan lain gitu. Jadi kadang tergantung di situnya. Perjuangan untuk berdonor aja luar biasa nih ya. Nah, tadi sempat bilang sebelum ada ojek online, itu sulit. Emangnya sekarang kalau ojek online? Nggak terlalu sulit. Cuma kadang kosnya tinggi aja. Kosnya tetap tinggi, tapi lebih mudah lah kadang. Oke, lebih mudah tapi tetap aja kongkosnya. Apa sebenarnya kebahagiaan yang Bang Iwa dapatkan dengan mendonorkan darah? Karena sebaik-baiknya manusia ada bermanfaat bagi orang lain gitu Bang. Saya nggak punya banyak hal gitu. Saya cuma punya ini masih ada Alhamdulillah kok masih bermanfaat. Karena mata saya udah nggak bisa didonorin kata dokter saya waktu itu. Padahal kan yang masalah pada saya bukan korneanya. Jadi ya donor darah ini masih. Kemudian saya tahu apresi sebenarnya udah lama. Tapi baru berapa waktu lalu aja bisa. Selain tadi aktif di komunitas kartunet, kemudian sebagai pendonor darah, kegiatan Bang Iwa sekarang apa aja? Kalau saat sini cuma jualan aja sih Bang. Jualan online aja. Jualan apa itu ya? Segala macem lah Bang. Kalau abang perlu apa aja bukan berarti misalkan apa lo mau gue ada nggak? Apa lo mau gue usahakan. Gue upayain. Jadi nggak bilang nggak ada gue cari ini. Baik Bang Iwa, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami semua di acara ini. Dan itu artinya rekor akan terpecahkan lebih dari 100 kali lagi nih ya. Akan berlanjut ya. Mohon doanya, mohon doanya. Oke. Kita tunggu sampai 150, saya undang lagi ke sini. Siap, siap. Aduh, terima kasih. Ini memberikan juga dorongan ya bagi kami semua yang selama ini mungkin belum terpanggil untuk membantu sesama walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Boleh tambah satu Bang? Boleh, boleh. Mungkin ada orang yang takut ditusuk jarum. Saya kena ketakutan orang masing-masing. Cuma kalau ada yang nanya ditusuk jarum sakit atau nggak, saya nggak akan bilang nggak sakit. Anak kecil juga tahu ditusuk jarum sakit. Cuma akan lebih sakit kalau kita kehilangan orang terkasih, orang terdekat, orang tercinta cuma karena nggak ada orang mau donorin darah karena jarum. Sebentar orang keluarga yang sedang membutuhkan rela, jangan kan ditusuk jarum, ditusuk pedang aja juga mau. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan sebelum keluarga kita mengalami selama masih ada kesempatan, relakanlah darahnya buat ditusuk gitu. Tumuhnya buat ditusuk berdarah. Dengan rasa sakit seperti itu ya? Iya, sakit cuma sebentar. Baik. Terima kasih Bang Iwa. Terima kasih Bang. Tamu kita berikutnya adalah seorang ayah yang kehilangan anak terkasihnya. Karena dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan anak tercinta, maka dia membuat satu gerakan untuk membantu anak-anak yang senasib dengan anaknya. apa yang terjadi, siapa dia, dan apa yang dia lakukan. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Lula ini dia kena yang AML, jadi yang harusnya dewasa kena di dia. Terus apa yang terjadi pada lula? Ini cerita tentang seorang ayah yang menjalankan wasiat anak tercinta untuk membantu anak-anak yang mengalami nasib seperti dirinya. Bagaimana ceritanya? Mari kita sambut Sulian Kota Hatuhaha. Iya. Bang Sulian, terima kasih. Terima kasih. Silahkan duduk. Selamat malam. Nama belakang Anda ini unik. Sulian Kota Hatuhaha. Iya. Kota Hatuhaha. Oke. Dari mana asalnya? Dari Ambon. Dari Ambon. Jadi soal fam di Ambon ini memang unik-unik ya. Karena ada teman saya, dan itu menjadi bercandaan kami, saya dan istri, karena namanya Heri Tapi Heru. Heri Tapi Heru. Kita kata, kamu namanya siapa? Heri Tapi Heru. Heri atau Heru? Enggak. Heri Tapi Heru. Ternyata famnya itu Tapi Heru. Namanya Heri, Marganya Tapi Heru. Jadi Heri Tapi Heru. Pusing kita. Oke, lupakan soal fam ini atau marga ya. Kita, atau saya dan penonton ingin mendengarkan kisah Anda hari ini, karena menurut saya ini kisah yang memberikan dorongan semangat bagi siapapun yang kehilangan anak, siapapun yang selama ini mungkin hatinya belum tergerak untuk berbuat baik dalam hidupnya. Mudah-mudahan setelah mendengar cerita Anda, ada dorongan. Ada keinginan untuk berbuat baik bagi sesama. Insya Allah. Dan ada penguatan bagi mereka yang kehilangan anak-anak tercinta ya. Nah, ini berkaitan dengan wasiat, berkaitan dengan anak Anda. Nama anak Anda siapa? Namanya Talula Naurajana. Panggilannya? Panggilannya Lula. Lula. Oh, itu sebabnya kenapa sekarang Anda lebih dikenal dengan nama Papa Lula? Iya. Oh, Papanya Lula. Papanya Lula. Di sana itu, di rumah saya, di rumah saya itu memang pakai nama itu. Maksudnya, anak yang namanya siapa, orang-orangnya pakai nama anak. Panggilannya seperti itu. Ini Mama Rita, anaknya namanya Rita. Iya, seperti itu. Ini Papa Lula, anaknya namanya Lula. Jadi, pekerjaan sekarang apa? Saya... Atau kegiatan sekarang apa? Total untuk averesis ini saja. Oh, kegiatan. Apa kegiatan itu? Jadi, saya pada saat itu mencari pendonor, pendonor sukarela yang baru. Karena memang kebutuhan itu kan selalu ada dan terus bertambah setiap hari. Ini donor darah apa? Saya dengar ada donor darah khusus ini ya. Iya. Sebenarnya donor yang didonorkan itu trombosit. Cuma lebih dikenal dengan donor averesis. Averesis? Averesis. Averesis. Averesis itu sendiri sebenarnya nama mesinnya. Oh. Nama mesin averesis. Itu sebenarnya bisa dipakai untuk donor plasma yang sekarang lagi booming plasma konvalesan ini. Oke. Nah, itu pakai mesin yang sama. Dengan donor trombosit itu. Nah, apa bedanya dengan donor darah biasa? Bisa dijelaskan secara sederhana. Oke. Jadi, kalau donor darah biasa atau istilahnya itu whole blood. Iya. Itu semua komponen darah diambil. Diambil sekali. Sekali ambil. Iya. Jadi, kita datang setelah dicek kelayakan semuanya. Iya. Diambil, sekali tusuk udah selesai. Paling 15-20 menit. Nah, kalau ini Averesis ini biasanya hanya komponen tertentu yang diambil trombosit. Jadi, darah itu kan sebenarnya ada trombosit, ada lekosit, sama plasma. di samping sel darah merah itu sendiri. Iya. Ada empat. Nah, yang diambil trombosit. Oh, jadi ini khusus trombosit. Trombosit. Jadi, kalau kita ambil darah kita dikembalikan sebenarnya. Dikembalikan sisanya. Trombositnya aja yang diambil. Jadi, ada mesin Averesis. Averesis. Nah, yang dia nanti ngambil darah. Di situ dipisahkan trombositnya. Sisa dari pemisahan itu balik lagi. Itu berulang sampai sekitar empat kali. Baik. Sampai akhirnya mencapai biasanya 300 ml. Nah, apa yang Anda lakukan sekarang ini melalui yayasan? Yayasan ini namanya apa sekarang? Yayasan namanya Lasker Averesis Berbagi. Lasker Averesis Berbagi. Nah, ini berkaitan dengan anak Anda tercinta ya, Lula? Iya, anak Lula dulu. Nanti abis ini cerita apa yang terjadi pada Lula dan apa wasiat yang kemudian sekarang Anda jalankan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Berbagi tidak selalu dengan materi. banyak cara untuk berbagi contohnya berbagi melalui darah. Yayasan Lasker Averesis Berbagi atau YLAB sebuah yayasan yang menjadi jembatan antara pendonor dan penerima darah Averesis. Donor Averesis adalah kegiatan pengambilan salah satu komponen darah dan diperuntukkan bagi pasien kelainan darah DBD, kanker, transplantasi, dan operasi. YLAB sendiri berfokus untuk pasien yang membutuhkan trombosin. Sebelumnya sih dari umur saya 17 tahun saya rutin donor darah merah. Cuman karena jangka waktunya lama, tiga bulan sekali saya suka lupa donor. Terus kemudian pas saya main Twitter, ada yang ngomong kalau misalnya dia donor Averesis. Saya jadi tertarik karena dia bilang bisa donor dua minggu sekali gitu. Kemudian saya coba hubungin beliau, beliau itu mengarahkan ke Papa Lula. Waktu itu saya jadi kontek-kontekan sama Papa Lula diajak untuk datang ke lokasi donornya. Kemudian dari situ kalau nggak salah sih awalnya itu Januari 2017. Nah kemudian sampai sekarang saya rutin donor dua minggu sekali. Ada salah satu perawat di rumah sakit yang ngasih referensi ke saya bilang kalau di rumah sakit ini ada komunitas orang tua yang dulunya memang punya anak sama juga kayak Varel terkenal like himinya tapi sekarang sudah berpulang tapi beliau masih concern buat membantu untuk kebutuhan terobosib di rumah sakit terutama untuk pasien kanker anak. Nah di situ saya dapat kontaknya terus saya kontak namanya Pak Zulian kalau untuk di rumah sakit kita terkenalnya dengan Papa Lula. Sekarang cerita kita dapat dari Papa Lula ya Alhamdulillah dari terampusi itu kondisi parel stabil jadi bisa melanjutkan untuk kemoterapi. Zulian Kota H1HH atau Agrabisapa Papa Lula adalah penggagas berdirinya YLAB. Berawal dari mendiang anaknya Talula yang menderita kanker darah dan sulit mendapatkan trombosid. Sejak 2016 hingga saat ini YLAB sudah memiliki 500 pendonor Averesis yang siap kapanpun dibutuhkan. YLAB juga berbuat kebaikan dengan berbagi untuk anak-anak di rumah sakit. Harapan Zulian alangkah baiknya darah dalam tubuh kita bisa membantu untuk sesama. Wow 500 orang yang siap menjadi pendonor. Ya, betul. Ini jangka dimulai dari tahun berapa ini? Awalnya itu dari 2016 akhir jadi semenjak Talula itu diagnosa leukemia itu September 2016. Jadi apa yang terjadi pada Lula? Bisa cerita? Ya, jadi memang kita nggak punya saya sama istri ya kita nggak punya pengetahuan tentang kanker. Jadi sebelumnya itu timbul lebam-lebam gitu yang nanti hilang sendiri terus dia sering capek anaknya itu tomboy sebenarnya. Karena memang pengetahuan yang kurang kita anggap itu biasa. Sampai satu saat dia benar-benar yang ngedrop lalu bawalah ke puskesmas sesuai sama vas vas gas BPJS. Dari puskesmas mungkin mereka ngeliat kondisi dia yang udah pucat yang itu buru-buru langsung disuruh cek lab. Ternyata memang HB-nya itu saat itu 5. Sementara HB normal itu 12 sampai 14. Ini 5? 5. Di poin 5. Terus trombositnya trombosit normal itu 150 ribu sampai 450 ribu. Saat itu dia trombositnya cuma 12 ribu. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit Islam Pondokopi. Satu malam digedi di situ cuma ditransfusi. Tapi di ambil sampel darah dan dicek juga. Ada satu cek namanya leukemia penotyping itu dari darah tepi. Dari situ sebenarnya udah udah ketahuan. Cuman untuk tegakan diagnosa harus BMP. Harus BMP itu diambil sum-sum tulang belakang. Nah mereka yang gak punya dirujuklah ke rumah sakit yang lain. Ketarakan. Sama dicek penotyping juga. Dua kali ducek nah dokternya manggil kami terus bilang bahwa ini 90% leukemia. Kita disini gak punya alat untuk BMP kita punya dua pilihan. RSCM atau rumah sakit kanker dermais. Kedarmais aja. Karena disitu memang pusat kanker nasional rumah sakit pusat. Temu dokter yang dokter hari dini. Langsung buru-buru BMP di BMP. Nah setelah BMP itu mulailah dibikin protokol kemo. Jadi kalau leukemia itu ada protokol kemo kemoterapi yang harus dilewati itu kalau normal itu 6 bulan. Tapi gak ada anak yang bisa 6 bulan. Karena efek dari kemo itu kan juga jahat. Jadi kanker ini bukan cuman penyakit yang jahat. Tapi pengobatannya juga jahat. Karena kemo itu kan racun. Jadi sel yang baik pun gak sel kanker yang sel yang baik pun dibunuh. Jadi semua itulah makanya. Jadi setelah ada kepastian bahwa ini memang leukemia atau kanker darah itu dokter memperkirakan kemungkinan lula akan sembuh atau tidak sembuh berapa persen? Nah itu ada beberapa jenis di kanker darah atau beberapa jenis. Kalau yang biasa kena anak-anak itu namanya ALL itu akut limpoblastik leukemia. Itu biasa yang 90% lebih itu kena anak-anak. Kalau yang biasa kena dewasa itu AML namanya AML itu akut myelostik leukemia. Lula ini dia kena yang AML jadi yang harusnya dewasa kena di dia. Terus apa yang terjadi pada lula? Kalau benar lula bisa bertahan sampai 2 tahun. Itu kan kuasa. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan. Nah kan ini tadi apa yang Anda lakukan sekarang ya mengumpulkan orang-orang yang averesis ini untuk membantu sesama. Ini katanya tanda kutip ini wasiat dari lula sebelum meninggal. Dia bilang Pak kalau aku udah sembuh tapi sembuh dia sembuh dunia gitu maksudnya. Bapak tetap kesini bantu-bantu teman-temanku anak-anak yang lain. Itu sering diulung. Karena dia melihat saya tuh sibuk. Jadi lula waktu itu berpesan ingin agar Anda tetap melakukan apa yang Anda lakukan yaitu mencari donor untuk membantu ini anak-anak ya? Anak-anak prioritas anak-anak. Anak-anak yang membutuhkan trombosit tadi averesis. Lula usia berapa meninggal? 12 tahun. Lula anak tunggal anak kedua bungsu. Kedua. Oke. Jadi punya kakak? Punya kakak. Kakak gak apa-apa? Enggak. Baik. Nanti lanjutkan ya. Tapi kita rehat sinak. Ikuti terus Kick Andy. Jadi akibat turunnya pendonor akibat pandemi maka anak-anak harus menunggu lebih lama untuk bisa mendapatkan darah. Pak Pak Lula. Ini kalau dilihatkan Anda baru menyadari bahwa ternyata banyak anak-anak yang membutuhkan darah averesis ini. Trombosit itu tadi. Berkaitan dengan situasi dan kondisi yang juga dialami Lula waktu itu. Anda tahu ternyata banyak juga. Nah kalau boleh tahu kasih gambaran berapa banyak sebenarnya anak-anak yang membutuhkan darah averesis ini. Saya patokannya itu di rumah sakit kanker dermais. Karena memang disitu pusatnya dan memang yang paling membutuhkan yang mereka selain yang kelainan darah. Kanker sendiri terutama kanker anak itu udah urutan kelima untuk penyakit yang pembunuh terbesar. Dan setiap tahun bertambah terus. Jadi Anda melihat bahwa kebutuhan darah itu cukup tinggi ya? Tinggi, sangat tinggi. Dan leukemia menuduki peringkat pertama di kanker anak itu. Dan kanker darah itu justru yang paling membutuh dibanding kanker yang lain. Jadi kalau anak-anak misalnya kena leukemia atau kanker darah itu membutuhkan berapa banyak? Misalnya satu anak ambil contoh Lula waktu itu. Jadi setiap kondisi anak beda-beda. Tapi secara umum selama dia pengobatan itu dalam siklus kemo empat kali kemo itu dia butuh tiga kali transfusi. Dalam jumlah berapa? Berapa cc itu? 300. 300. Satu kantong trombos itu 300. Waktu Anda kan Anda melihat bahwa banyak anak-anak yang membutuhkan dan kemudian Anda tergerak hatinya ya. Bagaimana Anda mencari awalnya nih? Kalau sekarang kan sudah banyak orang tahu bahwa ada Laskar Avaresis berbagi. Tapi awalnya dulu bagaimana cara Anda untuk mencari pendonor ini? Jadi pertama saya media sosial posting terus keluarga juga orang dekat teman-teman saya teman-teman yang dekat saya minta tolong gitu. Jadi dari berantai cuma itu. Nanti ada yang datang dia donor saya juga teman-teman saya apa saya temui saya sampaikan kalau tolong ajak lagi saudara atau teman kayaknya setahun itu baru terkumpul hampir 100 itu setahun padahal setahun itu 12 bulan susah. Tunggu apa kriteria orang untuk bisa jadi donor Avaresis ini? Kalau saya misalnya saya darah A plus saya mau mendonor itu bisa atau tidak? Bisa yang penting pertama sehat terus berat badan minimal semua orang dengan jenis darah apa aja bisa? Iya bisa karena yang diambil tadi Avaresis tadi atau trombosit trombositnya aja berapa lama itu prosesnya? Atas-atas 1 jam sampai 1,5 jam kalau donor kan cuma berapa menit aja selesai oh jadi ada kecenderungan orang enggan karena faktor lamanya atau faktor apa? Jadi sebenarnya tuh banyak yang belum tahu itu yang paling awal itu atau ada ketakutan wah trombositku diambil dia takut gitu atau? Jadi pertama tuh banyak yang belum tahu setelah dia tahu ada beberapa yang yang paling sering saya dapat tuh kok balik lagi gitu kan itu odaranya dimasukkan lagi kan udah keluar masuk ke mesin gitu takut gak steril gitu balik lagi gitu kayak gitu karena ini darahnya dialirkan ke mesin mesin olah sedemikian rupa memisahkan tadi promosi dengan darah darahnya dimasukkan lagi ke tubuh oh itu yang membuat orang takut padahal kan mesin itu cuma alat bantu darah itu dia diselangsi itu-situ aja di kit namanya peralatan itu dia jadi tidak ada risiko ini sebenarnya tidak ada risiko dan itu semua sekali pakai jadi siapa ini sebenarnya pendonor-pendonor ini latar belakangnya dari semua kalangan ada dari mulai mahasiswa pekerja gitu dokter tenaga medis lah makanya sebagian besar latar-latar memang yang punya background donor whole blood sebelumnya jadi ada pengalaman hidup juga ya seperti anda misalnya jadi tantangannya apa ini tantangan untuk bisa meningkatkan jumlah orang yang mau berdonor darah atau trombosit ini sosialisasi itu yang pertama pertama kita harus jelaskan averesis ini itu itu yang paling susah sebenarnya dengan demikian apa harapan anda dengan semua aktivitas yang anda lakukan melalui Laskar averesis berbagi ini saya cuma berharap orang itu lebih lebih peduli banyak hal saya sendiri alami sebelum saya enggak tahu sama sekali setelah saya alami baru saya tahu ternyata donor itu enggak cuma kayak donor darah merah yang saya biasa averesis juga banyak selain pasien kanker pasien kelainan darah terus yang DPD atau yang operasi karena trombosit itu kan fungsinya memang untuk membekukan darah jadi mencegah pendarahan tapi yang jadi pertanyaan besar sekarang ini di tengah pandemi apakah orang yang berdonor berkurang atau tidak tidak terdampak sama sekali berkurang cukup berkurang berapa persen sekitar 40% berkurang terasa terasa dampaknya apa itu kita lebih giat lagi cari pendonor baru tapi kalau tetap berkurang apa dampaknya buat anak-anak yang mau ditolong otomatis mereka harus nunggu selama ini belum pernah sampai ada yang tidak kebagian tetap dapat tapi jangka waktunya menunggunya harus lebih lama tapi ya begitu resikonya sudah ada yang sudah pendarahan baru dapat jadi akibat turunnya pendonor akibat pandemi maka anak-anak harus menunggu lebih lama untuk bisa mendapatkan darah atau trombosit tadi banyak orang tua juga mengalami apa yang anda alami yaitu anaknya kena kanker darah leukemia adakah sesuatu yang anda mau sampaikan untuk membesarkan hati mereka menguatkan hati mereka kita berjuang jadi tetap berusaha optimis dukung sepenuhnya artinya orang tua keluarga itu sangat penting dukungannya karena kanker itu gak cuman fisik tapi lebih lebih ke mental semua yang dia punya itu hilang harus hilang dia harus top segalanya jadi kita dukung semaksimal mungkin baik terima kasih papa lula sama-sama tetap semangat berbagi kebaikan buat banyak orang terutama anak-anak kita generasi penerus bangsa kita mudah-mudahan dengan apa yang anda lakukan bersama teman-teman di Laskar Aversis berbagi maka banyak anak-anak Indonesia yang bisa dibantu saya ada mau saya kasih wah berani donor itu baik wah ini nyindir saya ini memang sengaja ini nyindir ini ya ini sekalian berani donor itu baik semoga banyak orang yang tergerak hatinya untuk menjadi pendonor darah baik bapak lula terima kasih untuk pemberiannya ini memberikan semangat buat saya juga untuk harus memikirkan untuk berbuat baik bukan memikirkan harus bertindak dan seperti biasa di akhir acara saya ingin berbagi buku bukan berbagi darah berbagi buku bagi penonton kalau anda ingin memiliki buku judulnya You Do You maka anda cukup mengikuti quiz di twitter kickandy show dan juga bisa melalui undian di website kickandy.com dan bagi anda yang baru saja mengikuti acara ini dari tengah tidak dari awal jangan khawatir karena masih ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com juga ada cuplikannya di kickandy show di youtube dan bagi anda yang ingin berbuat baik terutama untuk membantu anak-anak dengan kanker darah di Indonesia anda bisa berdonasi dengan klik benihbaik.com sehingga dengan demikian banyak anak-anak yang bisa terselamatkan akhir kata semoga episode ini membangkitkan semangat kita untuk terus berbuat baik bagi sesama sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati